Tips melatih anak memaparkan materi dalam public speaking maupun storytelling Yang pertama, lihat postingan saya sebelumnya yang berjudul Agar anak berani tampil di depan umum Yang kedua, sering ajak anak bermain memaparkan hal-hal yang ada di sekitar kita Tapi ingat, jangan seperti sedang latihan, santai dan seperti spontan Yang ketiga, siapkan materi, tapi jangan disodorkan kepada anak kita Kita saja yang membaca berulang-ulang sampai kita memahaminya Lalu buatlah bagian-bagian atau kita sebut dengan pointer Yang keempat, dari pointer kita bisa berikan contoh memaparkan materi Dan ulangi beberapa kali sampai anak kita paham Yang kelima, bila anak anda sudah paham materi, berikan poin-poin itu Lalu bebaskan ia untuk memaparkan tiap bagiannya Jadi kita tidak meminta anak untuk menghafal Tapi memaparkan dari apa yang sudah dipahami